Rizal Ramli terima tantangan Luhut debat terbuka soal lutang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pengkritik utang pemerintah untuk menemui dirinya. Dia pun meminta agar hal itu tidak hanya dibicarakan di media sosial saja. Jadi kalau ada yang mengkritik kita, kita juga pengen ketemu. Jadi jangan media sosial saja katanya dalam webinar selasa lalu tanggal 2 Juni tahun 2020. Rupanya tantangan tersebut direspons oleh ekonom senior Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut bersedia menjawab tantangan Luhut. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Gip Adi Masardi yang mewakili Rizal Ramli. Apa yang disampaikan oleh Bang Rizal ini dan akhirnya bersedia menjawab tantangan Luhut Binsar Panjaitan, kata dia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Dia melanjutkan bahwa Rizal Ramli tak melihat debat ini sebagai urusan personal dengan Luhut. Dirinya mempersilahkan agar para tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, ikut dalam debat ini. Bang Rizal minta nanti Pak Luhut itu didampingi oleh tim ekonominya. Baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menko Ekonomi Air Langga Hartarto dan Menteri-Menteri yang lain yang dianggap menjadi bagian dari tim ekonomi. Sementara Bang Rizal cukup sendirian, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Jaringan Aktifis Prodemokrasi Prodem Iwan Sumule mengatakan kesediaan Rizal Ramli menjawab tantangan debat Luhut berdasarkan permintaan pihaknya. Saya harus mencari siapa lawan yang patut untuk disandingkan dengan saudara Luhut Binsar Panjaitan. Nah pilihan itu kemudian menurut kami dari Aktifis Prodemokrasi. Kami melihat bahwa Bang Rizal Ramli adalah sosok yang paling tepat untuk menghadapi menjawab tantangan daripada Menko Investasi Saudara Luhut Panjaitan, jelasnya. Rizal, kata dia juga ingin dalam debat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kita tahu bahwa pertanggung jawaban sebenarnya persoalan soal utang negara itu ada di Menteri Keuangan. Nah ini kemudian kami sampaikan kepada Rizal Ramli berkali-kali. Kami datang kepada Rizal Ramli untuk mendesak supaya menjawab tantangan itu dan akhirnya Bang Rizal Ramli menyatakan kesiapannya. Tambahnya, pihaknya pun akan menyampaikan pesan ke Kementerian yang dipimpin Luhut bahwa Rizal Ramli bersedia menjawab tantangan debat. Setelah itu tinggal menunggu konfirmasi dari pihak Luhut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!